Membalik kondang ini di Jakarta dan di seluruh Indonesia Sudah jam terbangnya jauh sekali Alhamdulillah alamin insyaAllah beliau akan menjadi minaturnya akan menghidupkan suasana diskusi kita pada saat ini Oke tidak usah lama-lama, bukan yang panjang Karena kita akan mendengarkan hal yang lebih bermanfaat Bukannya juga sedertamu, kehormatan kita, Ustaz Kiai, Ustaz Doktor, sahabat beliau berdata Sembahan Allah kehadirkan kita dan insyaAllah juga akan menghidupkan dengan pertanyaan-pertanyaan Sebagai wakil daripada sonoran-sonoran kita di luar sana Silahkan ketika ada pertanyaan-pertanyaan, supaya kita ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan di luar forum Karena kita perlu ini, perlu situasi kondisi sekarang ini Banyak Islam-Islam, apa disebutnya, radikal ya, intoleran dan lain-lainnya Karena mereka tidak faham akan esensi dan sustansi hajat Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW Yang insyaAllah itu telah dilaksanakan dan dilakukan terlebih dahulu oleh siapa? Oleh orang ulama-ulama di mesantara pencinta Indonesia ini Baik dari saya, terima kasih banyak sekali lagi Jadi saya terima kasih banyak Bismillahirrahmanirrahim kepada saudara moderator yaitu F.H.C. yang kami kepada beliau ya persis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Habdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalam Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama kita muliakan Ketua Umum Lajisno EDI Berada sesuatu salib Para wakil ketua Yang tadi yang sambutan Bibadah, Hukum Arbir Khusus, asekal Dari Bandung, jauh dari Bandung Kemudian Wakil ketua juga yang terbicara kita Para kakor Di Nabi Puat Pahari Tiga dan beberapa wakil ketua Yang lain Pasir Jad Dari Sama Dari yang insinyur Dari yang insinyur Namu Kau hormatkan kita Marah sobat kita Doktor Sekipun tadi Mungkin dokternya Hasek ya Dokter belum aris kausa Kalo pun beliau Kalo beliau belum dokter Maka beliau terdial dokter Karena karyanya Makin muang Sedangkan Yang dokter dari aku Sekadang-kadang Tidak punya karya tulis Salah ajar saja Jadi bener-bener beliau ini Yang masuk Saya kenal Betul dari muda Dari masih Di PNB Beliau di Pian Saya di Jakarta Selatan Yang masuk Yang tidak bisa Menjadi orang semua Alhamdulillah Yang masuk Ini konsisten Dari dulu Sebagai ilmuwan Peneliti Yang tidak pernah Sebenarnya saya Jadi calek Yang pernah jadi Sabun Apalagi capai Sebenarnya Beliau ini Isi komah Makanya Kalo kata G. Andi Nah ini Satu lagi Yang dilahormati G. Andi Najmi Sudah berupan banyak Eh Ini sudah calon presiden juga Alhamdulillah Alhamdulillah Para hadir sekalian Diskusi ini Agak terlambat Dari waktu Yang sebenarnya Kami juga mengucapkan Salam tazim Kepada Pimpinan Islam Pusata Corporation Barangkali menyaksikan Di Streaming Media sosial Juga Dari Bisminu Maupun Dari BDKIP Kami aturkan Salam Selamat Terakhir Mudah-mudahan Kita bisa Dilih program Barang-barang Akhirnya Dari dokter Burirwan Alhamdulillah Dose Duit Jadi di lagi Selu Banyak dokter Para kiais gayan Yang diselumati Diskusi kita Agak sedikit Terbatas Waktunya Gak mungkin Asal Setengah Empat Arti yang kita Selesaikan Tapi Kita harapkan Meskipun sedikit Tapi terbobot Pertama Kita ingin Ketika kita Berhimpun Di dalam Langis ini Orang kemudian Tertanya Apa itu Islam Nusantara Kenapa Islam Nusantara Karena yang berkembang Opini Sebagian masyarakat Ada opini-opini Negatif Yang itu memang Disuarakan dengan Sangat kencang Oleh Beberapa pihak Bahwa Islam Nusantara Itu adalah Proyek Pendatalan Agama Bahkan Bahkan ditutup Aliran Bahadu Bahkan ditutup Agama Bahadu Jadi semua Yang menyimpang Yang aneh-aneh Yang sholawatan Sampai jokih-jokih Kemudian Yang sholawatan Di gereja Kemarin Itu pakai Erbana Yang dilaku Natal Itu kemudian Yang ada lagi Masa-masa Yang aneh-aneh Yang itu Itu kemudian Dikai-kai-kai dengan Islam Nusantara Nah Ini kita tanyakan Pada Pada Pak Pak So Menurut Ini Karena Mungkin Yang ikut dalam Stream ini Dibasukkan Kawan-kawan Yang memang Masih punya Pemahaman Demikian Tapi kita Tidak perlu Emos Karena memang Demikianlah Adanya Barangkali Orang Membahami Sesuatu Itu Lebih Mengerikan Peran Dari Daripada Papa Iyud Daripada Semangat Ilinya Untuk mencari Sumber Yang asli Karena Sebetulnya Kalau kita Kaji Islam Nusantara Itu Bukan Kalau Paling saya tulis Di Facebook Saya Islam Nusantara Itu Istilah Baru Bukan Barang Baru Dia Istilah Baru Tapi Bukan Barang Baru Kalau Bahasa Kita Al Is Al 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 Mal Qodim Larang Ini Sudah Jauh Jadi Kita Tidak Ada Yang Sesat Tidak Ada Disini Tidak Diajarkan Misalnya Nanti Kalau Mati Kain 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 Mati Tidak Ada Disini Tidak Disini Semua Kalau Dulu Orang Menyebutnya Islam Ada Yang Menyebutnya Apa namanya Arusna wa jemaah an-nahdiyah Maka Islam Nusantara ini Kira-kira sama dengan semua Tidak ada yang berbeda Sama sekali tidak ada yang baru Justru Yang orang melihat baru itu Adalah semangat Semangat yang baru bukan Dimotivasi Untuk memilih sesuatu yang Apa istilahnya Semangat yang baru itu Tukar Dirasakan Ini sebetulnya dimulai dari era Al-Marun Ya Jawa Dura-Ramu Tombakan Tuhan Sebenarnya Tuhan Kemudian biasanya baca tulisannya Dari Rahmat, Takmur Seperti ini Mengenai tribunisasi Islam Islam harus menampak Membumi di Tusantara Dimanapun dia berada Karena Islam itu bukan doktrin Yang melangit Yang melangit Dia doktrin yang bersentuhan dengan kehidupan Bahkan Dalam sebuah tulisannya Dulu Ada suatu Apa Ada suatu gejala yang disebut dengan Arabisasi Segala-galanya sekarang disebut Arabisasi Bagaimana Jadi kalau ngomongin bapak itu enak Kalau ngomongin abis Begitu ya Panggil ibu Bunda Atau kalau di Kampungnya Pak Andi itu Diyong Itu gak enak Kalau ngomongin Sekumi Kemudian apa-apa disebut Dua kan segala Pasang-pasang Yang Arabis Bukan hanya Islam Oh Islamis sih kita gak ada Karena kita gedus Ya Tapi Tapi Sekarang itu Yang berbau betul Yang berbau lokal Itu dihidari Karena Pak Takut diantap tidak Islam Nah Sedangkan Wali Somo Dulu Populainya dengan Bagaimana membunyikan Ajaran Islam itu Di masyarakat Lokal Nah Islam Nusantara ini Kalau mau dibilang baru Ya semangat baru Semangat apa? Semangat menembalikan Ya Spirit Pembunyian Tribunisasi Islam di tanah Bukan Mengusantarakan Islam Ya Bukan Merubah Ajaran Islam Tapi Menjadikan Ajaran Islam Sebagai Ajaran yang hidup Di masyarakat Dan Betul-betul Menghargai Kealiman lokal yang ada Nah ini kan Dari dulu gak pernah selesai Ya Jangan kan Lompok-lompok yang Islamnya Cukup kencang ya Islam-Islam di Kalangan Nahdijin Ya Atluslar Nusantara Itu dengan Dialog dengan Budaya lokalnya Belum selesai Soal Sedekalau Harung Potong Tangan Kepala Ini kan Raku-raku Adat yang Banyak ya Di Betawi Misalnya Juga ada Kritik soal Kauin itu kenapa Tadapin Guaya Guaya itu kan Untuknya utuh Itu jadi kayak Patung Dan ini Dapat selesai Jadi bukan Barat baru Dialog Selanjutnya Tapi apakah Dengan itu Kemudian kita Menolak Selanjutnya Selanjutnya Sebagai sebuah Isilah Yang sebetulnya Tidak berisi apa-apa Kecuali memang Apa-apa yang sudah Tidak punya saat ini Maka dalam Kesempatan ini Kita minta Ke Amat Paso Sebagai peteriti Yang sangat Mendalami Beliau di saking Dalamnya Sampai Saya tahu Beliau sangat ahli Dalam kajian Maskah Nusantara Dengan Bahasa-bahasa Asli Ya Dan sebagainya Luar biasa Beliau ini Sebelumnya Saya bacakan dulu Prof. Liyo 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 Libya, dulu ketemu saya juga di Libya, kemudian di SDR Bilharkara, kemudian pelajari wartawan tahun 1994, kemudian di lapas babu, peneliti di LB3S, kemudian di Desa Antara, kemudian di ICRP, Indonesian Conference for Religion and Peace, kemudian juga pernah menjadi komisioner Kekasva tahun 2007-2012. Kemudian wakil Ketua LLAPESDAM, LAPESDAM itu sudah lama beliau bilang Pesdam, kemudian dosen pasca sardana, Islam Nusantara di Taino, Jakarta, sekarang 김usia. Kemudian dosen pasca sardana di Instikaan Mukhojab, Bulut-Bulut, Kampungnya Pak Agus, bulu-bulu ya, semuanya Kemudian, dosen Mahathali saat ada status di TV ya Kemudian, founder, nah ini sekarang video Founder Majerasa Online Kajian Manusufik Islam Tersantara Disikat Pokmen Kursus kajian naskah Kursus kajian naskah Dan semuanya memiliki jadwal naskah khusus untuk lalu semua Bisa kan? Bisa ya? Bisa, ya? Tidak, tidak, tidak Ada HP, tidak Iya, iya Lalu beres dan beres Beliau juga menjadi pembicara di Forum Rangka Nasional Pernah di Konvensi Agama Nasional Moderasi dan Toleransi di Studio Club, Jerman Pernah di Pasco, Perancis dia harus tertang, Belanda kalian tulis video ini ada banyak ini ada, kita tulis ini ada sampai 10 ya, tulisannya yang yang sangat menjajikan itu adalah tentang Islam Nusantara bahkan Islam Nusantara itu ada beberapa yang yang baru belum bersatu ya belum bersatu ya belum bersatu ya ini nanti kapan-kapan kita berjalan itu karena ini mungkin karena diskusinya pendek kita selain pandang tentang Islam Nusantara dalam perspektif sejarah, apakah ini satu projek sejarah atau bagaimana yang nanti ditimpali ya, di apa, bicara manding adalah ketur tiap kuartu hari dua dosen yang diubin, insyaallah setelah lagi profesor dan banyak karya tulis juga beliau dan beliau memang presiden di makhluk syariah demikian kepada Pak Ibaso Amin terima kasih terima kasih ya, awalnya saya mau ngasih bahan untuk dipresentasi di infobus cuma terlalu saya infokal saya ingin berbicara tentang Islam Nusantara dari sumbernya yang otentik ini kan banyak yang salah paham seperti disebut tapi Mas Jamal Kei Jamal yang menanyakan mempertanyakan meragukan bahkan mendiskreditkan satu pemahaman tentang Islam Nusantara sebetulnya itu sudah setiap hari kita lakuin sudah lima abad ini kita berkisah Nusantara dulu dianggap oleh parawan ini dengan nama Din Arab Jawi jadi Jawi itu Nusantara kenapa Jawi? parawan ini ingin membangun karakter keislaman kita sebagai yang nanti untuk ikut dalam yang disebut dalam naskah lain menyindari ini namanya bercusuar kan ada kapal mau gelap-gelap kan butuh butuh penerangan kita ini bercusuarnya menyindari alam ini saya isi bumi itu simbolnya itu kita simbolnya N itu kenapa kirituat Abdullah itu menciptakan simbol N itu bintar 9 terus bumi bulan bumi datar terus diringkari oleh kata Nahdlatul ulama itu memang inspirasinya dari Angajawi ini Din Arab Jawi kita terjemahkan sekarang itu adalah Islam Nusantara nah ini semua ada sumber tentunya ini lah makanya kalau orang didang NPD Islam Nusantara kan tidak akan terjadi dalam Arabisasi nah ini lah sekarang ini DPD itu kan kalau bukan liberalisasi Arabisasi katanya menghidupan bustur tapi bustur yang itu tidak tidak menyangka bustur yang preponisasi ini lah ini banyak halal 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 isinya karamisasi nah itu kan pertentangan dengan karakter pemimpinan bustur nah itu lah misi yang kita kita akan merintis kembali ini underground opening ini jadi saya tadi melihat kantornya tua parkirnya susah saya cari tapi insyaallah tinggal nilberkali ini nah setiap istiqlal tahun depan kita akan diskusi satu saat buka lagi disini kita sudah setiap istiqlal nah ini harus jadi semangat ini Mas Irman tinggal atur kepanitiannya ini jadi kita bikin underground mulai dari sini kicakannya insyaallah kita akan tahun depan ketemu lagi untuk sana tinggal ngaturin bagaimana ganti iman besarnya ya ya pelantikan juga disitu ya oh iya pelantikan pas betul kan iya nanti setelah itu bukan cuma di ruang itu di bawah itu juga di atas di atas itu itu supaya bener-bener itu tadi lucu semua ini setelah nusantara itu baru namanya bener-bener berdasar apalagi nah ada HPS kan menggambar lah tinggal nilberkali nah ini saya menggambarkan satu sumber otaknya gitu nah ini ini satu naskapnya itu ini dari ruwaiatnya Maulana Hasanuddin Banten ini sudah disalin berkaitan ini arsana yang disebut disini munikahkan Anggadu Maulana Hasanuddin ini dari bapaknya Sunan Guru Jati syarikat Terus Sunan Guru Jati dari gurunya ini Sunan Ampel ada satu riwayat yang menyebut Sunan Ampel ditanya oleh seorang sahabnya dari Arab namanya Sharafuddin Sheikh Sharafuddin ditulis dalam bahasa Jawa tetap jawabnya dalam bahasa Arab tapi ini ditulis dalam bahasa Jawa wumpuni cuman anda ini orang apa ya padahal udah tau apa-apa nya kan Yesusuna Ampel kan ya dari Habib Umar udah tau kenapa Arab tapi yang mengagetkan justru jawabannya kan Yesusuna hamba wajah minyak ini salahnya riwayat maulangan masalah beliau tidak mengatakan hamba wajah hamba wajah hamba wajah hamba keturunan rasul keturunan nabi keturunan enggak tapi beliau dengan rendah hati menyebut hamba wajah hamba wajah wajah jadi salahnya eno itu bola dunia sampai rahmatanil alamin bintang dan bintangnya rasa susah salahnya jelas dari kan Yesusuna hamba salahnya kita berkebangsaan selalu santara jelas jadi ini sebuah dokumen yang pernah diangkat oleh satu ulama hamba waktu haul satu tahun lalu wanfatnya tahun 25 waktu itu mau mendirikannya waktu itu ini yang mestinya harus harus di dalam ini karena banyak yang terlutakan untuk ashab waktu itu cerita tentang membawa taskah ini dan diangkat ini sebabnya eno harus berdiri karena waktu itu kan para ulama masih ragu apa gunanya kita kotor sudah ada orang mas orang mas orang mas islam banyak ini kenapa ini orang mas baru ini justru NU harus berdiri karena kita menjalankan amanahnya kan Yesusuna banyak ormas berdiri tapi kita kita yang membangun ormas Islam dari nusantara tapi dunia dari di sekolah jadi kan belum ada waktu itu ormas semuanya agen-agen atau agen londok tapi kita kata orang mas kita belum ada ormas yang akan hadir membawa nusantara ini anyajawini ambawon jawi sebagai rahmatan lil lil alam nah ini itu harus makanya itu simbolnya bukan matahari karena suatu saat matahari itu akan gerhana tapi simbolnya bumi terima kasih Terima kasih.